Intro Kebijakan pemerintah tentang kenaikan pajak usaha yang dinaikan menjadi 75% akhir-akhir ini terus mendapat protes keras dari para wira usaha yang salah satunya juga berasal dari kalangan publik figur. Dan hal itu datang dari pedanglut tersohor Inul Daratista yang menyampaikan keluh kesahnya terkait rencana naiknya pajak hiburan. Dalam unggahan yang dibagikan olehnya, Inul pun menyampaikan jika dirinya merasa keberatan dengan adanya rencana kenaikan pajak yang dianggapnya sangat drastis. Tak cukup sampai di situ, istri dari Adam Suseno itu pun sampai mengunggah video yang menunjukkan kondisi tempat karaoke-nya yang terlihat sepi dari pengunjung. Lantas benarkah dengan kebijakan baru ini akan membuat Inul gunung tikar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kondisi karawai saya sekarang, posisinya yang ada di Boeing Space. Kita lihat kondisinya sekarang, sepi kan? Kita kampungnya juga tidak banyak. Dan pajak yang ada di sini aja udah 25 persen. Pakai, Mbak. Gimana hari Sabtu ini kita? Sepi. Iya. Ini hujan di luar, sepi juga. Tariknya berapa tahun? Pajaknya di sini 25 persen. Lalu? Kayak itu aja, lalu kan banyak yang berusaha itu. Pajak itu kan melalui. Ini jatuh pajak harga 25 persen aja, banyak yang berusaha itu. Gimana nanti pajak naik, kita lebih banyak pasti lebih berusaha itu. 25 aja. Kondisinya seperti ini. Mereka butuh makan loh. Pajak 25 persen. Kamu aja udah trek-trek. Ini hari Sabtu. Karyawan saya itu satu oklet, kalau dulu bisa 50. Sekarang udah turun jadi 40. Turun lagi sekarang karyawan saya di sini, kalau masalah cuma 30 atau 35. Ayo ya. Kosong. 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 Uangan sebenarnya ini ya, tamunya cuma beberapa. Kosong. Yang ada yang cuma di sini. Kosong. Satu. Satu. Kelasnya small. Karyawan saya banyak yang anggur. Kalau kalian ini ya, kalau punya buks 3.000. Kalau pajaknya naik 75 persen, kalian saya selesaikan untuk tidak ikut ikut lagi. Gimana nanti? Jadi, buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi. Tidak bisa bekerja lagi. Jadi, minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu kopinya, Pak. Biar kita semuanya gak gelisah. Karena kamu di sini aja pajaknya 25 persen aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu, Pak. Sepi. Beda sama di spotting yang udah kelasnya tinggi ya. Mereka duitnya banyak. Tapi ini karena oke keluarga bersih. Tahun saya, ruangan saya segini besarnya, tapi yang isi hari Sabtu cuma dua, tiga. Gak banyak. Mereka aja udah teriak. Banyak. 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 Milyaran. Milyaran. Udah. Udah bermilyar-milyar. Udah. Jelas ya. Karena bertahun-tahun. Karoke saya kan banyak. Ada ada seratusan ya. Ya dihitung aja dalam satu bulan kita pengeluarannya berapa. Terus satu tahunnya ya dikalkulasi aja berapa banyak gitu. Karena kan ya kalau dikumpulin karyawannya juga semuanya pada nganggur. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. bisa berlatih. Terserahkan bersama saya Tisa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi visit di cumicumi.com Diketahui selain mempunyai bisnis karaoke Inul Daratista juga memiliki banyak bidang usaha yang memang telah ia geluti. Bukan tanpa alasan hal itu sengaja ia persiapkan untuk alat investasi masa tua jikalau nantinya ia sudah tak lagi eksis di dunia panggung hiburan. Oh bisnisnya banyak. Ada bisnis makanan, bisnis karaoke dan banyak lah insyaallah mudah-mudahan terrealisasi di tahun 2024 ini. Sekarang lagi masa pembangunan mudah-mudahan nanti bisa lancar openingnya di tahun 2024. Bismillah. Bisnis lebih kuat lagi pokoknya segala sesuatunya tinggal dikuatin semua deh gitu karena apa yang aku dapat semuanya Alhamdulillah sudah tercapai dan namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya jadi pengennya nambah-nambah lagi tapi yang jelas aku pengen nambah bisnis lagi terus apa namanya karir meningkat prestasi banyak iklan banyak rejeki banyak sebagai seorang artis banyak karya dan tentunya eksistensi lebih establis lagi namanya pengusaha kan harus bisa muter otak harus bisa menghitung kerugian dan pendapatan yang keuntungan selamat menikmati